Intro Halo guys, balik lagi dengan saya Astrid Hanna pada channel Bukan Serjana ya Kali ini saya akan respon ke komen-komen yang sudah saya dapat di video saya sebelumnya Yang saya akan search ya, saya akan searchnya dimana sih yang lebih-lebih kalian pertanyakan ya Nah, lebih mungkin masih bingung, masih belum jelas gitu ya, oke Pertanyaannya adalah, apakah you don't sleep ini sama dengan you not sleep? Nah, kalau semisal beda, apa perbedaannya? Dan, mana sih jawaban yang benar gitu ya? Mana sih grammar yang tepat? Oke, pertama mari kita cek dulu ya kalimat you not sleep-nya, oke You not sleep ini adalah kalimat yang kurang lengkap Kenapa? Di dalam rumus simple present tense, itu tidak ada kalimat you not sleep You not sleep ini salah ya You not sleep ini kurang Kalau semisal, kalian ingin menggunakan you not sleep Kalian ingin membenarkannya ya, kalian harus menambahkan to be Ada to be are setelah you You are, oke You are not, sleep-nya ditambahkan dengan ing ya You are not sleeping So, disini, you-nya ditambahkan dengan are, kemudian diikuti dengan not yang tadi, kemudian sleep-nya ditambahkan dengan akhiran ing Oke, atau verb ing ya, diubah ke bentuk verb ing You are not sleeping Disini benar konteksnya, tapi artinya berbeda Oke, kalau saya bilang you're not sleeping, itu artinya kamu tidak sedang tidur Oke, you're not sleeping, but you're watching movie now Disini konteksnya berbeda ya, kalau kita bilang you're not sleeping now, atau you're not sleeping, itu artinya sekarang anda atau kamu tidak tidur Oke, you're not sleeping now, but you're watching the movie Kamu tidak tidur sekarang, tapi kamu menonton film Ya, beda dengan don't ya Saya akan jelaskan nanti apa bedanya ya You're not sleeping ini adalah kalimat present continuous ya, artinya sedang terjadi So, verb ing ini kita gunakan untuk menerangkan kejadian yang sedang terjadi saat ini Detik ini Oke, kemudian kita akan lanjut dulu ke contoh yang nomor dua ya You don't sleep You don't sleep ini adalah kalimat simple present Nah, ini bentuknya benar ya You don't sleep, kenapa you don't sleep ini benar? Karena disini penggunaan don't ini adalah hanya ada di kalimat simple present Oke, don't ini hanya ada pada kalimat simple present Artinya, kalau kita menggunakan don't, kita ini artinya membicarakan sesuatu hal yang sering terjadi ya Kebiasaan gitu Karena don't ini berada pada kalimat simple present tense Kemudian, di dalam bentuk simple present, kita menggunakan don't ini untuk subjek I, we, you, dan they So, keempat subjek ini atau keempat kata ganti nama orang ini diikuti oleh don't atau do not Kemudian, do not diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja semula So, kata kerja pertama ini tidak usah ditambahkan dengan verb ing atau apapun ya Kata kerja yang pertama itu contohnya ada sleep yang tadi Kemudian ada open, ada close, ada stand, ada eat, ada go, banyak sekali Yang jelas, kata kerjanya ini berada pada kolom pertama Artinya, kalian menggunakan kata kerja semula Kalian tidak usah menambahkan imbuhan atau akhiran So, di sini, kalau kalian menggunakan don't, itu harus diikuti oleh verb one Kalimat yang ini adalah benar ya Kalimat ini benar So, nggak ada yang salah dengan kalimat ini You don't sleep on time Kalian bisa menambahkan seperti itu ya untuk melengkapi kalimatnya Yang jelas, you don't sleep They don't sleep We don't sleep I don't sleep on time So, sama ya I don't sleep at 7pm in the evening But I sleep at 10pm instead So, saya tidak tidur jam 7 malam, tapi saya tidur jam 10 malam malahan So, di sini, konteksnya benar Kita menggunakan simple present Dan don't ini adalah bentuk negatif dari kalimat simple present I don't Subject, don't, dan kata kerja bentuk pertama So, di sini, pada contoh kalimat ini Subject-nya adalah you, kemudian don't-nya ada di sana ya Do not Dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama yaitu sleep Jangan diubah ke sleeping atau slept Karena kalau kalian mengubah kata kerjanya, itu akan menjadi kalimat yang salah Kalimat yang tidak tepat So, kalau kalian menggunakan don't, pastikan kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja bentuk pertama Oke? Nah, bagaimana dengan contoh kalimat yang tadi ya Saya bilang ya You're not sleeping Kalau kita menggunakan you're not sleeping Ini adalah dalam bentuk continuous Artinya, kejadian itu sedang berlangsung saat ini Tidak secara berulang-ulang ya Kalau saya bilang you're not sleeping now But you are listening to the music Kamu tidak tidur sekarang Kamu sedang tidak tidur saat ini Tetapi kamu mendengarkan musik Oke? Di sini konteksnya adalah Orang tersebut, si yang tadi ya Kamu itu ya Dia itu sedang mendengarkan musik Dia itu sedang tidak tidur Atau tidak sedang tidur gitu ya So, pada saat itu dia tidak tidur Oke? Itu bukan berarti nanti atau besok Kejadian itu akan terulang lagi Bukan? Tapi kalau kita menggunakan don't Atau simple present Itu sudah pasti kejadiannya masih bisa dilakukan Masih ada kemungkinan kejadian itu akan terjadi lagi Di masa yang akan datang Atau kebiasaan ya Ini artinya Kalimatnya ini sebenarnya hampir sama Cuman penggunaannya yang berbeda Satunya digunakan pada Kebiasaan yang sering disebut dengan habits Ya daily habits Kemudian yang satunya lagi tentang progressive Artinya sedang terjadi pada saat itu Oke? Nah Saya tekankan sekali lagi ya Jangan menggunakan kalimat you not sleep Karena ini totally salah Tidak ada kalimat yang diikut subject Tidak ada subject ya Atau kata-kata ganti nama orang itu Langsung diikuti oleh not Tanpa to be Oke? Tapi kalau don't ya ada Tapi kalau not ini tidak pernah ya I not sick I not well I not smart Ini gak ada Yang ada I'm not sick I'm not well I'm not smart So, selalu ya Sebelum not itu ada penghubungannya Ada to be-nya Be for Oke? Kalau misalnya kalian Kalau misalnya kalian tidak menggunakan don't I'm I not sleep You not sleep He not sleep Ini salah Tapi kalian menggunakan You don't sleep He doesn't sleep So, perhatikan ya Rumus simple present Saya attach di screen juga ya Kalau kalimat yang kalian gunakan Sudah sesuai dengan formula ini Berarti kalimat kalian itu Benar secara grammatical So, itu adalah bahasa Inggris yang benar Yang jarang orang ketahui ya Karena apa? Di pikiran orang itu Di pikiran mereka yang sedang belajar bahasa Inggris Mereka itu tidak tahu Dari mana sedatangnya not Don't ini Kenapa harus dibedakan? Kenapa kadang-kadang kata kerjanya itu dalam bentuk Kata kerja pertama Dalam bentuk verb ink Kemudian ada dalam bentuk kata kerja kedua Ketiga Apa sih bedanya gitu? Nah, sebenarnya ini sudah ada formula masing-masing dari Setiap tensis Atau setiap Bentuk perubahan keterangan waktu dalam bahasa Inggris So, di sini kita harus hafal formula Mau tidak mau ya Kalau kita ingin belajar grammar Kita harus tahu formula dari masing-masing tensis secara benar Kalau dari saya Saya suggest ya Ini buat kalian yang sedang belajar bahasa Inggris Atau yang suka belajar bahasa Inggris Kalian bisa hafalkan tensis yang sering kita gunakan saja Oke? Jadi poin-poinnya saja kalian bisa hafalkan ya Mana saja sih keterangan waktu yang sering kita gunakan Kita tidak akan menghafal 16 bentuk perubahan keterangan waktu Karena semuanya tidak akan kita gunakan juga dalam percakapan sehari-hari Tapi setidaknya kalian bisa hafal atau kalian bisa kuasai 4 atau 5 gitu ya So, nanti kalian tidak akan bingung Kalian menggunakan verb 1, kapan kalian menggunakan verb 2, verb 3, dan verb ing, dan lain sebagainya Oke? Ini saran saja ya Saya akan share tentang tensis apa saja yang harus kita pelajari Untuk menguasai bahasa Inggris yang lebih bagus guys Oke? Itu saja untuk video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan semoga jawaban ini clear ya Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan You don't worry Kalian masih bisa mention di kolom komentar Saya akan respon secepat mungkin Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa support terus Dengan cara klik like, share, dan subscribe guys Thank you so much Salam bukan sarjana Sub indo by broth3rmax